Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kita Nabi Agung Muhammad salallahu alaihi wasalam yang sudah amat sangat banyak memberikan tuntunan kepada kita mudah-mudahan kita betul-betul mampu melaksanakan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita sehingga di dunia ini betul-betul kita dihapus sebagai umatnya dan nanti pada saatnya kita diberikan sahabatnya amin ya rabbalah alamin kita lanjutkan taklim kita hadirin dalam waktu yang amat sangat singkat ini kita masih berada di bab haram berbuat dolim larangan besar seperti kemarin di riwayat yang pertama itu sudah kita bahas Allah itu mengharamkan dolim kepada dirinya sendiri, kepada zatnya Allah sendiri, karena itu menghadirin kita juga haram berbuat dolim baik kepada diri kita sendiri maupun kepada yang lainnya mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dan bimbingan dari Allah sehingga kita terjauhkan dari perilaku perilaku dolim baik yang kecil lebih-lebih yang besar kita masuk yang kelima hadirin sebuah riwayat dari umil mu'minin sahabat ya sahabat ibu Aisyah radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kata nabi mandolama barang siapa yang mendolimi dengan mengambil kida sibrin seukuran satu jengkal sibrinnya satu jengkal ini minal ardi dari bumi dulu sering mendengar berita seperti ini pagere apa pagere tanai di ingset patok itu itu hadirin yang dirahmati Allah ta'ala seberapapun dia mengambil tanahnya orang lain dengan memindahkan tanda itu itu nanti oleh Allah ta'ala tuwi ko hu akan dikalungkan kepadanya min sabi ardin sedalam tujuh lapis bumi jadi oleh ingret itu misalnya satu apa satu ini jengkal atau satu hasta apalagi lebih kali panjangnya misalnya lima puluh meter ya selebar itu sampai tujuh lapis bumi nanti hukumannya di akhirat dikalungkan kepadanya apa ya bisa kalau Allah yang melakukan apa yang tidak bisa ini hukumannya hadirin yang dirahmati Allah ta'ala ini tidak hanya berlaku di desa-desa di persawahan atau perkebunan dimanapun termasuk mungkin di kota seperti tempat kita ini kalau ada yang melakukan seperti ini hadirin hati-hati nanti balasannya minimal adalah seperti tadi itu dikalungkan apa sedalam tujuh lapis bumi Masya Allah satu lapis saja sapiro jeruni ini tujuh lapis mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah ta'ala dari perilaku yang seperti ini inilah hadis yang kelima kita masuk yang ke enam sudah banyak yang kita bahas mendalimi orang lain tubat dalam gentuk apa saja sampai haknya orang lain kita halangi atau kita ambil atau kita apa kita cekal mestinya dia dapat haknya menjadi tidak dapat semua itu adalah perilaku dolim yang nanti akan diminta pertanggung jawaban dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala hadirin itulah yang kelima sekali lagi kita lanjutkan ke riwayat yang ke-6 inilah diantara apa ya kelebihan yang diberikan oleh Allah ta'ala kepada umatnya Muhammad kalau ada orang yang berlaku dolim berbuat dosa maksiat mungkarot keji dan lain sebagainya Allah tangguhkan hukumannya tidak seperti pada umat-umat dahulu kalau umat dulu langsung berbuat dosa berbuat dolim berbuat hianat mungkarot dan seterusnya langsung dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk umatnya Nabi Muhammad layumli ditangguhkan oleh Allah ta'ala li dolimi bagi orang-orang yang dalim bukan berarti Allah tidak mentolong hukum umat yang dolimi tidak bukan berarti Allah tidak mampu tetapi justru Allah ingin menunjukkan jelas kasih sayangnya dengan memberi tangguh orang-orang yang berlaku dosa termasuk dolim ini agar dia sadar dan bertawabat kepada Allah ta'ala kalau sudah diberi tahap diberi tempo diberi kesempatan untuk berhenti dan bertawabat dia tetap melakukannya nanti pada saatnya Allah menurunkan adab adalah adab yang luar biasa pedihnya dan lam yuf lit kata beliau Allah tidak menyisakan daripada dosa yang dia lakukan itu untuk tidak dikutuk atau untuk tidak diatap semuanya diberikan balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau masanya sudah tiba hadirin yang dirahmati Allah ta'ala sudah banyak tempat-tempat tertentu yang diberikan peringatan oleh Allah ta'ala dengan apa dengan murkanya dengan peringatannya bahkan mungkin kutukannya mungkin dengan bumi yang longsornya dengan tsunami dengan gempanya dan lain sebagainya tapi itu masih apa semacam peringatan saja dari Allah subhanahu wa ta'ala belum adab yang sesungguhnya seperti yang dialami oleh umat-umat nabi terdahulu seperti misalnya umatnya nabi isa itu mereka enggan berbuat amar ma'ruf na'imukar itu langsung dibalik buminya yang atas dikebawakan yang bawah dijadikan yang diatas nadirin yang dirahmati Allah ta'ala untuk umatnya Muhammad masih semacam peringatan peringatan kalau istilahnya apa Pak Zainuddin itu baru apa ya baru DB-nya apa DB ini DB kok DB azab belum kontannya belum semuanya hadirin setelah beliau apa menerangkan ini kemudian beliau membaca ayat Allah ta'ala wakadhalika ini ayat Allah surat ayat 12 beliau membacakannya wakadhalika ahdu rabbika demikianlah siksaan Tuhanmu idha ahodal kuro manakala Tuhanmu telah menghukum satu negeri satu kampung atau suatu daerah seperti yang dapat kita lihat beberapa kali di negeri kita itu wahyadolimaton itu disebabkan karena kedaliman penduduknya in akhodahu alimun syadidun ini belum adab yang sesungguhnya yang kontan tapi baru DP tadi itu kalau nanti semuanya sudah diberikan oleh Allah ta'ala adalah alimun syadidun syadidun sangat parah sangat daksat alimun sangat pedih tidak ada yang enak adabnya Allah ta'ala itu semuanya sebetulnya segera segera waspada kita karena apa ayat-ayatnya Allah baik ayat yang tertulis seperti ini maupun ayat yang berupa alam kondisi atau keadaan alam sudah amat sangat banyak ditampilkan ditunjukkan oleh Allah kepada kita sayang tidak sedikit manusia yang masih suka berbuat dolim dolim kepada orang lain dolim kepada rakyatnya dolim kepada apa siapa saja yang bisa dia dolimi mestinya hadirin ya ini orang yang cerdas orang yang berakal sehat segera ditangkap dan dijadikan pelajaran karena apa amat sangat banyak sekali lagi peringatan Allah ta'ala ada firmannya Allah ta'ala itu apa in aksantum aksantum lian fusikun wain asaktum falana sajana keburukan apapun ketidakenaan apa saja yang menimpa kita itu sebetulnya bukan ketidakenaan orang lain yang ditimpakan kepada kita itu adalah karena perilaku buruk kita sendiri Allah Allah mengatakan kalau kamu berbuat baik pasti itu buahnya hasilnya kebaikan itu pada dirimu sendiri sebaliknya kalau kamu berbuat dolim berbuat buruk berbuat aniaya nanti buahnya akan menimpa kepada dirimu sendiri sayang hadirin yang dirahmati Allah ta'ala kita ini apa bahasa banyak yang sudah diberikan peringatan Allah tidak cerdas mengambil satu hikmah satu pelajaran tetapi masih banyak yang terus-menerus melakukan kedaliman itu mudah-mudahan kita dan mungkin jamaah kita keluarga kita masyarakat kita segera diberikan sadar oleh Allah ta'ala bisa kembali ke jalan Allah ta'ala menjauhi segala macam apa larangan Allah sekecil apapun kita mesti ingat bahwa semua yang dilakukan oleh manusia termasuk kita itu nanti pada saatnya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ta'ala yang sering kita istilahkan dengan dihisap oleh Allah hisap itu padahal lapis-lapis tidak hanya sekali saja tapi ada yang masuk surga tanpa hisap tanpa dihisap semoro-moro apa di surga dia tidak mengerti apa penghitungan amal dia tidak mengerti titian silat tidak meromoro sudah di surga kenapa karena punya kelebihan kelebihan amal baik dia tidak hanya apa baik sama Allah ta'ala tetapi juga baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah terutama kepada sesama manusia dan lebih terutama lagi kepada orang tuanya orang yang bisa jaga itu hadirin dia taat betul kepada Allah ta'ala patuh betul biru walidainya dan dia tidak melakukan atau tidak terlibat kesirikan apapun nanti bisa jadi masuknya surga itu tanpa melalui hisab Allah subhanahu wa ta'ala ada yang dihisab tapi ringan hisab ban yashiro namanya rokoknya di apa di sampel sampel itu yang lain itu itu lumayan daripada dihisap yang jelimet kisapan yang jelimet itu hadirin seperti yang pernah kita ceritakan itu ada seorang miskin banget tidak punya apa-apa dia hanya punya sebuah kampak itu yang digunakan untuk cari kayu dijual untuk biaya hidupnya rupanya hadirin kampak ini dihisap oleh 40 hari 40 malam baru selesai atau bahkan belum selesai itu kampak sehingga sepironi lainnya terus uangnya miliaran bahkan triliunan rupiah itu makanya hadirin itu pernah dijelaskan ketika Nabi Mi'rod hadir di hadirat Allah itu kan beliau diizinkan oleh Allah untuk menyaksikan para penghuni surga dan para penghuni neraka rupanya yang banyak maksudnya yang banyak dulu dulu banyak masuk surganya itu adalah orang-orang yang miskin tentu saja yang beriman kepada Allah Taha'ala tapi tidak beriman yang masih yang miskin dia 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 diakhirat makanya harus iman dan takwai tadi itu lah yang beriman bertakwai yang kaya mesti selisih ratusan tahun daripada orang yang miskin monggo milih mana milih masuk surga dulu apa keri-keri ya yang penting apa selamat nanti bisa masuk surga itu aja yang penting monggo terserah leke pengen cepet ya miskin saja tapi imannya imannya kuat angin memang baik kita lanjutkan yang ketujuh mari lima enam tujuh sekarang sebuah riwayat dari sahabat Mu'ad bin Jabal Mu'ad ini sahabat yang terdas Mu'ad berkata bahasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sahabat Mu'ad satu ketika Nabi mengutus atau menyuruh kepadaku makas ketika menyuruh itu beliau bersabda inna gatati kauman min ahlil kitab Mu'ad kamu pergiyo datanglah ke satu tempat penduduk ahli kitab ahli kitab itu maksudnya kitab itu orang-orang yang memegang kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran ada Taurat ada Jabur ada Indil itu yang masih orsinil kitabnya itu banyak pemegang dan memeluk kitab-kitab itu banyak dulu ketika awal-awal Islam kitabnya masih asli hadirin masih asli kok disuruh meninggalkan kenapa karena Rasulnya sudah ganti kalau ganti presidennya ideologinya juga ganti maka ganti Rasul itu kitabnya juga ganti sekarang sudah zamannya Muhammad sudah harus menggunakan Al-Quran bukan Taurat lagi bukan Injil lagi tetapi Al-Quran nah ini sahabat Muad disuruh oleh Rasulullah untuk datang ke penduduk pemeluk pemeluk kitab kitab yang lama itu alir kitab misalnya kemudian Muad ajalah mereka serulah mereka ajarilah mereka ilah syahadatan Allah ilaha ilallah wa inni Rasulullah mereka kamu beritahu dan kamu ajari kamu ajak untuk bersaksi bersahadat menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi selain Allah jadi Tuhan yang sesungguhnya itu adalah hanya Allah wa inni dan aku kata Rasul ketika nyuruh Muad itu Rasulullah adalah utusannya Allah itu misi yang pertama untuk mensahadatkan mereka daftar kepada iman ini maksudnya bersahadat itu kata Nabi kalau mereka sudah manut sudah nurut sudah taat kepada sahadat tadi itu lewis bersahadat orang yang sudah bersahadat itu maka ajari mereka beritahu mereka bahwa Allah itu mewajibkan untuk melakukan sholat lima waktu sehari semalam kamu ajari jangan hanya diberitahu kalau itu wajib tapi kamu ajari sampai dia bisa melakukan sholat itu sehari semalam lima kali jadi ini yang apa hadirin sekalian yang yang jelas bahwa perintah sholat lima waktu sehari semalam itu disini disabdanya Nabi kalau di Al-Quran memang bersifat mujmal masyian tidak ringgi jelas seperti ini tapi unggul perlu dijelaskan perlu ditafsiri kalau ada orang yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada keterangan yang menerangkan bahwa sholat sehari lima waktu sehari semalam waktu itu dia menunjukkan belum pernah belajar mestinya ada di dalam Al-Quran itu kalau perhatikan ada di dalam surat Al-Isra itu kata Allah ta'ala awadu billahi minasyaitan rojim akimis solata lidu lukis syamsi ilah khusak ilah wa quran al-fajr kalau disitu ini yang meneritakan lima waktu tetapi kalau sudah di apa dipelajari karena ayat-ayat Al-Quran itu kan ada dua kelompok ada kelompok yang muhkamat ada yang mutasabihat yang muhkamat itu langsung begitu dibaca jelas karpeopong kayak perintah kuasa misalnya ya ayuhalladina amanu kutiba alaikum musiam sebentar lagi ramai disampaikan itu jelas perintahnya perintah puasa tapi kalau ini tadi kan tidak jelas kalau tidak dijelaskan akimi sholat kerjakanlah sholat kata Allah ta'ala mulai dari dulu nyamat ini saya pernah terangkan sudah belum tidak 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 ketika tergelincirnya matahari jadi dimulai dari situ Allah ta'ala menerangkannya tergelincir itu maksudnya masuk waktu dur oke jadi kalau digambarkan gitu apa ya gambar gendam misalnya ngadek ini nah kalau matahari sudah tergelincir ke barat berarti bayangannya ke timur oke nah ini semakin sore bayang apa matahari semakin ke barat bayangannya semakin ke timur ketika bayangannya benda ini mesti lebih pendek daripada daripada bendanya jadi bayangannya mesti lebih pendek daripada bendanya itu namanya dulukul ulah oke tergelincir yang pertama itu masih waktu dur oke terus berjalan terus matahari akhirnya bayangan jadi panjang gitu panjang lebih panjang daripada bendanya jadi tergelincir semakin banyak bayangannya semakin panjang lebih panjang daripada bendanya ini sudah duluk musani duluk yang kedua atau tergelincir yang kedua itulah namanya waktu asar jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada keterangan tentang waktu duhur waktu asar ya belum belajar soalnya saya pernah dapat postingan di hp itu duit dibongkoi 50 juta beberapa itu menunjukkan mana ayatnya yang menjelaskan tentang apa rinci-rinci waktu salat di dalam Al-Quran kok gak aku nah aku tak jelas itu yang menerangkan tentang waktu duhur dan waktu asar jadi liduluki samsi yang pertama kemudian yang kedua ilah gosakil layil gosak ini muncul layil itu malam sampai munculnya malam nah gosak ya sama kayak ini tadi gosak itu matahari terbenam muncullah malam lah gosak ini juga ada dua kalau panjangan perhatikan di tempat yang terbuka apakah di laut atau di padang pasir sana yang tidak ada pohon-pohonan atau bangunannya ketika matahari sudah deleb terbenam matahari terbenam ini sekonyong-konyong langsung peteng dedek gitu matahari tidak tetapi sinarnya itu namanya juga gosakul ulah terbenamnya matahari atau munculnya malam yang pertama padang itu juga tidak lama waktunya mungkin kalau dilihat keadaan seperti itu tidak sampai satu jam jadi waktu maghrib itu singkat satu jam tapi kalau di sini saya kurang hafal juga bagaimana waktunya itu nanti diperhatikan sendiri jadi ketika matahari sudah terbenam tapi sinar itu itu gosakul ulah itu masih waktu waktu maghrib semakin malam mataharinya semakin gelap kalau sudah gelap sinarnya sudah tidak ada karena sudah cenderung di bawahnya semakin di bawahnya bumi matahari itu masuk waktu isya itu isya sudah menurut terus kata Allah ilah gosakilali terus yang terakhir wakur analfajr fajr ini bahasa lain dengan subuh subuh itu banyak istilah namanya ada fajar ada subuh ada woda ada bukroh wih lali saya sampaikan akeh banget jadi disebut Quran al-fajr kenapa karena di sholat subuh itu disunahkan bacaan sholat subuh agak panjang leh maghrib leh maghrib ajok dodo ya kayak tadi itu misalnya alam nasrosa ukuran itulah berapa ayat itu atau al-hakumut atau apa itu wailulik al-humazah sekedar itu nanti isya rodok panjang sedikit misalnya dan sepadanya itu itu isya nah untuk subuh ini disunatkan agak panjang rasul minimal biasanya kalau subuh baca al-aklah sabih ismar bigal a'lah itu saja sering dikritik sayang padahal itu diperintahkan agak panjang bahkan rasul kadang-kadang lebih panjang lagi makanya istilahnya di Al-Quran Pur'anal Fajr Fajr itu bahasa lain dengan subuh maka itu sudah lima itu ayat yang menerangkan tentang waktu-waktunya sholat kalau tidak mengayal kalau tidak 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 kalau tetap mengayal diterang itu termasuk diantara orang-orang yang apa Fikulubimarodun fazadahullohumarodun kosat hatinya keras gak kena diterang oleh ini orang-orang yang keras hatinya biasanya tidak mengikuti syariat-syariat agama kita kembali ke sini jadi lewes dia bersaksi bersahadat ajari mereka untuk melakukan sholat sehari semalam lima waktu kalau mereka sudah mau mengamalkan taat maksudnya li zalika terhadap hal itu fa'alimhum ajarilah mereka beritahu mereka inna allaha khadif tarodho bahwa Allah Ta'ala mewajibkan alaim terhadap mereka sodakotan maksudnya sodakotan wajib sodakot itu kalau di Al-Quran ada dua ada sodakot wajib ada sodakot sunnah sodakot wajib itu maksudnya zakat sodakot wajib atau zakat itu tu'khodu diambil min agniya'ihim dari orang-orang kaya mereka faturaddu kemudian disalurkan ditasarupkan diserahkan ala fukoro'im kepada orang-orang miskin diantara mereka inilah tentunan agama yang gamblang fa'inhum atta'u kalau mereka sudah taat li zalika fa'iyyaka maka jauhilah olehmu wa'koro' ima'am walim apa kemuliaan nilai hartanya nilai hartanya mulia mereka sudah bersahadat sudah sholat sudah mau zakat hartanya menjadi mulia haram kita sentuh haram kita ambil haram kita dalimi maka mulia istilahnya hartanya demikian pula kehormatanya itu menjadi mulia bagi mereka wataki ini yang dimaksudkan wataki hati-hati muat bahasa bahasa kita nabi doanya orang yang didalimi itu antara dia antara doanya orang yang didalimi dengan Allah tidak 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 jadi hati-hati mandi banget mandi itu ya langsung diajabahi oleh Allah jadi hati-hati terhadap orang yang didolimi jangan sekali-kali didolimi orang kalau dia mbatin saja muka-muka dikasih peringatan Allah Ta'ala tembus hati ini itu doanya orang yang didolimi ini riwayatnya sampai disini sebelum dilanjut ada yang perlu di sharing? ini mangkau menghadapnya makin ya oke oh ya ya peduk ya oke oke terus waktu waktu terbit ya 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 terima kasih udah itu aja oke waktu sholat waktu sholat itu ada memang waktu yang dilarang melakukannya tapi sebentar-sebentar pak cuma sedikit jadi kalau kita memperhatikan jam elektrik ini itu ada jadwal waktu isrok namanya subuh itu loh isrok atau tuluk itu terbitnya matahari kalau masih tit tit bunyi jamnya bunyi tit itu beri masih mulai berjalan munggah itu belum boleh sholat makanya menurut keterangan yang benar ditunggu antara kurang lebih 5 menit 5 menit itu cepat kok matahari itu jalannya jadi waktu haram sholat itu tidak lama sekitar 3 menit saja jadi kalau kita nunggu 5 menit sudah cukup itu itu sudah berarti sudah sempurna terbitnya jadi ketika masih tit masih mulai terbit belum boleh itu sholat oke nunggu sampai matahari apa sempurna terbitnya di dalam di dalam kitab-kitab itu kiro-kiro munggah kurang lebih sepanjangnya apa batang tomba bahasanya dulu kan gitu maksudnya kayak gitu jadi sekitar 5 menit sudah sempurna sudah boleh sholat isrok namanya tapi sholat isrok atau sholat tuluk ini ada ada syaratnya gak anggur sholat ini ada syaratnya demikian pula ketika gurup gurup itu lawannya suruk kalau suruk tadi terbit gurup ini makanya disebut maghrib itu apa waktu terbenamnya matahari ketika matahari melakukan tidak boleh sholat makanya mau maghrib kurang sekitar 2 menit aja sholat kita jarang apa apa ya menyampaikan kepada jamaah ini kurang 2 menit atau 3 menit aja sholat jadi kalau bunyi kayak gitu mau maghrib itu tunggu sampai betul-betul sudah tit nah kita gak bisa melihat perjalanan terbenamnya matahari itu gak bisa karena disini terhalang oleh berbagai macam benda maka ya ikut para ahli yang sudah menggunakan apa jadwal waktu itu saja lewis tit berarti itu sudah sempurna tenggelamnya sudah masuk maghrib demikian pula kalau yang ini kalau yang dipeduh itu memang apa juga termasuk waktu yang dilarang tapi ada yang mengatakan tidak ada yang dilarang yang itu agak isa ini berarti dilarang lapangan terus gak sorot matahari kalau di hari ini ada tiga pendapat ada yang memang mutlak termasuk ketika beduk itu gak boleh sholat gak boleh sama sekali yang pertama yang kedua gak boleh selain hari jumat kalau jumat rapopo yang ketiga ada yang mengantakan di waktu beduk itu gak ada larangannya lah monggo panjenengan ngilih ikut yang mana yang dibeduk tapi ikut yang dilarang kecuali hari jumat tadi itu jadi ngenteni kurang menit sih gak ada lima menit kok itu beduk ini cepat banget panjenengan perhatikan tapi matahari itu tidak apa ya tidak setiap saat pas tengah hatul istiwa kadang-kadang di sebelah kono kadang-kadang di sebelah sini makanya itu ada istilah dua kalau di sebelah sana berarti bayangannya ke sini tapi kalau pas tengah memang itu menurut pendapat yang diharamkan melakukan sholat sudah saya sampaikan ada tiga opsi panjenengan menderek singkundi pangapun waktu ini masuk ke hadis selanjutnya apa nah insyaallah besok ini mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah subhanahu wa ta'ala nyewun pangapun bopile wantan ingkangkiran perkenan kita akhiri subhanakallahumma wabihamdika ashadu alla ilaha ilaha astagfirullah wabihamdika walhamdulillah rupu alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh